Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom um swastiastu namo budaya dan salam kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PPinti Ada kabar terbaru yang harus diketahui pada hari ini Terkait ada dua larangan yang harus diketahui bagi KPM PKH dan PPinti Apabila SP2D surat perintah pencairan dana PKH tahap ketiga maupun PPinti tahap keempat Dan SP2D BLT MRP 600 ribu pada bulan ini Apabila sudah mulai diturunkan Para KPM PKH dan PPinti ini benar-benar harus tahu Dua larangan ini yang tidak boleh dilakukan Apabila pencairan PKH tahap ketiga PPinti tahap keempat Maupun pencairan BLT MRP 600 ribu apabila sudah dicairkan besok Kira-kira dua larangan tersebut apa saja Yang harus diketahui oleh semua KPM Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan PKH tahap ketiga Di tahun 2024 PKH tahap ketiga untuk alokasi bulan Mei dan Juni Ini bersiap Dalam waktu dekat akan segera disalurkan Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi Karena bantuan PKH dicairkan setiap dua bulan sekali Dan khusus bagi KPM PKH yang dicairkan Bantuan PKHnya lewat PT POS Indonesia Bantuan PKH itu dicairkan setiap tiga bulan sekali Bagi yang dicairkan melalui PT POS Dan pada bulan ini merupakan pencairan PKH tahap kedua Bagi KPM PKH yang cairnya lewat PT POS Karena cair setiap tiga bulan sekali Dan bulan ini juga bulan pencairan PKH tahap ketiga Bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Cairnya setiap dua bulan sekali Kemudian pada bulan ini juga merupakan pencairan Pencairan bonus tambahan BLT MRP 600 ribu rupiah Yang telah ditunggu-tunggu oleh semua KPM di berbagai daerah Diprediksi pencairan bonus BLT MRP 600 ribu Ini baru mulai akan disalurkan Diprediksi pada bulan Mei ini Kemudian informasi selanjutnya yang sudah dinantikan Terkait ada dua larangan yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BBNT Ketika SP2D PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Maupun SP2D BLT MRP 600 ribu apabila sudah diturunkan Larangan yang pertama ini adalah para KPM PKH dan BBNT Dihimbau untuk menyimpan kartu KKSnya sendiri-sendiri Dan dilarang bagi KPM PKH untuk bantuan Diambilkan oleh orang lain Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM PKH, BBNT maupun KPM BLT MRP Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dianjurkan oleh pusat ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian larangan yang kedua ini adalah Bagi KPM PKH dan BBNT maupun KPM BLT MRP Ini dilarang uang bantuan apabila sudah dicairkan besok Ini dilarang untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Bantuan diharapkan dipakai untuk membeli Yang bermanfaat seperti untuk membayar SPP Membeli bahan kebutuhan pokok Membeli seragam dan ini khusus bagi KPM Yang mempunyai komponen anak sekolah Dan bantuan juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok Yang bermanfaat seperti buah-buahan atau sayur-sayuran Dan bantuan juga bisa atau boleh digunakan Untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk cek kesehatannya Dan itulah dua larangan bagi KPM PKH dan BBNT maupun KPM MRP Yang harus diketahui pada saat pencairan apabila sudah dimulai besok Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya